Salam sigap dan shalom. Rendungan kita pada hari ini, Selasa 22 Maret 2022, berjudul, Damai yang sempurna akan diberikan. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 26, ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul rendungan kita pagi ini, Damai yang sempurna akan diberikan, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, alasan dan persyaratan damai yang sempurna akan diberikan kepada setiap orang percaya, bila mana hatinya sudah sesuai dengan Allah dalam memperoleh damai surga dan ia akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Sangkaan-sangkaan jahat tidak dapat tempat dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah dan disusahkan oleh perselisihan-perselisihan duniawi. Kedua, alasan dan persyaratan damai yang sempurna akan diberikan kepada setiap orang percaya bila mana kita mau mendekati orang-orang golongan atau jabatan tertinggi di kalangan masyarakat yang lapar dan haus akan keselamatan kasih karunia Kristus. Banyaklah orang di dalam golongan tinggi sakit pikiran karena kesombongan. Mereka rindu akan kedamaian yang tidak diperolehnya. Dalam jabatan tertinggi di kalangan masyarakat, terdapatlah orang-orang yang lapar dan haus akan keselamatan. Banyaklah orang yang akan mendapat pertolongan jikalau para pekerja Allah mau mendekati mereka secara perorangan. Dengan cara yang manis, maka hatinya akan dilembutkan oleh kasih Kristus. Ketiga, alasan dan persyaratan damai yang sempurna akan diberikan kepada setiap orang percaya bila mana mereka sebagai anak-anak Allah senantiasa menunjukkan keharuman hidup dan keindahan tabiat yang mengelilingi kehidupannya sehari-hari. Roh kedamaian adalah bukti dari hubungan mereka dengan surga. Rasa manis dari Kristus mengelilingi mereka. Keharuman hidup, keindahan tabiat, menyatakan fakta ke dunia bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Manusia memerlukan pengetahuan dari mereka yang telah bersama-sama dengan Yesus. Keempat, alasan dan persyaratan damai yang sempurna akan diberikan kepada setiap orang percaya bila mana mereka selalu melatih diri, menguasai hati, dan bersyukur serta setia melakukan pekerjaan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Tetapi pekerjaan yang baik akan terus berlangsung jikalau engkau mau maju dan tidak menyesuaikan segala sesuatu kepada pemikiranmu. Biarlah ada damai dari Allah yang menguasai hatimu dan bersyukurlah. Izinkanlah Allah bekerja dalam dirimu. Janganlah menghalangi jalannya. Dia dapat bekerja dan mau melakukannya jikalau kita mau mengizinkannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.